Ini dia shader Minecraft MCPE yang sudah mirip banget dengan Minecraft Java cuy Di shader kali ini sudah memiliki awan yang sangat amat realistik Seperti yang teman-teman bisa lihat, awannya itu realistik banget teman-teman ya Selanjutnya di shader ini juga sudah memiliki air ataupun water realistik Jadi jika kalian mencari shader yang sudah memiliki water realistik ataupun air yang realistik Kalian bisa menggunakan shaders ini cuy So yeah, tunggu apa lagi? Kalian bisa aja langsung like video ini sampai 500 like Kalau misalnya sudah tembus 500 like, linknya akan aku ubah menjadi mediafire Supaya kalian gampang untuk download shadersnya cuy Jadi jangan lupa tembusin sampai 500 like ya guys ya So enjoy this awesome video cuy Oke shaders yang kita pakai sekarang itu yaitu adalah shaders KDRT Disini tuh gak tau kenapa namanya KDRT teman-teman ya Pokoknya ini adalah salah satu shaders yang terbaik untuk MCPE saat ini teman-teman ya Oke kita sudah masuk ke dalam worldnya Kita bakal coba showcase dulu pertama-tama Mulai dari suasana di dalam shadersnya cuy Oke guys, untuk suasana di dalam shadersnya Kalian bisa lihat aja ya guys ya Disini tuh untuk dari warnanya itu udah colorful cuy Udah sangat mencolok warnanya ya guys ya Mulai dari warna orangenya Warna biru, warna ungu dan masih banyak lagi Selanjutnya suasana di shaders ini untuk awannya Kalian bisa lihat aja guys Disini awannya sangat amat realistik sekali cuy Disini juga mataharinya kalian bisa lihat Bulat seperti itu ya guys ya Ini awannya juga bergerak by the way guys Kalian bisa lihat sendiri Disini tuh awannya bergerak teman-teman ya Jadi udah bagus banget teman-teman ya Selanjutnya di shaders ini juga sudah ada bayangan seperti ini Jadi tuh disini sudah ada shadownya teman-teman Tapi kekurangannya dari shaders ini adalah Disini tuh tidak ada bergoyang-bergoyangnya ya guys ya Kalian bisa lihat aja Disini tuh untuk dari dedaunan yang kayak gini tuh tidak bergoyang Tapi kalau dari dedaunan yang seperti ini tuh bergoyang cuy Kalian bisa lihat aja ya guys ya Jadi ada beberapa daun yang tidak ada efek wave-nya Ataupun efek gelombangnya Jadi kayak agak nanggung gitu cuy ya Ada yang bisa ada juga yang enggak cuy Jadi seperti itu cuy Oke guys selanjutnya untuk efek dari suasananya itu Kalian bisa lihat aja ada kayak semacam kabut kayak gini cuy Ada kayak kabut-kabut gitu ya guys ya Kabut-kabut tipis ataupun fogging cuy Yang biasanya disebut oleh para content creator Minecraft Disini untuk efek fogging-nya Ataupun efek kabutnya itu kelihatannya tuh kecil banget ya guys ya Nggak terlalu tebel kayak di shader biasanya cuy Tapi udah bagus banget temen-temennya Disini tuh dari pewarnaannya Udah ada efek colorfulnya Terus juga ada efek bayangan Dan juga ada beberapa denaunan yang sudah ada efek wave-nya Ataupun efek goyang-goyangnya Dan juga ditambah untuk awan yang realistik seperti ini cuy Awannya bisa bergerak gitu ya guys ya Jadi udah bagus banget temen-temen Oke guys selanjutnya kita akan membahas untuk water realistiknya Ataupun air yang realistik So disini kalian bisa lihat aja ya guys ya Airnya itu udah realistik banget temen-temen ya Kalian bisa lihat dengan mata kalian sendiri Kalau misalnya airnya itu udah sangat amat realistik temen-temen ya Oke guys disini biar makin kece lagi cuy Untuk efek dari airnya Kita bakal nyalain mode sunsetnya Ataupun mode sunrise-nya Supaya jadi lebih bagus gitu temen-temen So inilah dia untuk efek airnya pada saat sunsetnya Kalian bisa lihat aja di airnya itu realistik Terus juga ada pantulan matahari di airnya Jadi tunggu apa lagi temen-temen Buat yang mau download linknya ada di deskripsi Jadi gak usah banyak omong lagi Langsung aja di like videonya sampai 500 like Supaya linknya aku ubah ke mediafire cuy Jadi langsung tembusin 500 like temen-temen ya Let's go cuy By the way guys untuk efek di dalam airnya temen-temen Kalian bisa lihat aja di insidenya itu Disini kalian bisa lihat aja di inside dalam airnya itu Ada kayak goyang-goyang gini men Lihat ya guys ya Goyang-goyang kayak gini anjir Udah kayak goyang dumang gitu temen-temen ya Waduh cuy Jadi inilah dia untuk efek pada saat sunsetnya temen-temen ya Ada efek goyang-goyang kayak gini cuy Agak keren juga sih cuy Jadi ya kalian bisa aja langsung coba shader ini Linknya bakal aku taruh di deskripsi Jangan lupa juga tembusin sampai 500 like seperti biasa cuy Oke guys untuk pencahayaan di malam harinya Disini pencahayaannya tuh minimal banget ya guys ya Minim sekali cuy Agak kayak Sebenernya aku tuh suka dengan shaders yang terang banget temen-temen Karena kalau misalnya kayak gelap gitu tuh kayak tanggung gitu cuy Supaya kan kalau misalnya terang gitu kan jadi kayak bisa di RTX gitu ya guys ya Gambarnya cuy ataupun si shadernya Tapi karena ini minim shadernya jadi mungkin seluruh kenilaian untuk shader ini bakalan aku kasih 8 per 10 guys ya Karena disini tuh cuma kurang dari lampunya aja cuy Disini lampunya ataupun lightingnya itu kecil banget anjir Kalau misalnya pencahayaannya ditingkatkan lagi Pasti bakalan bagus ya guys ya shadernya So siapa yang setuju kalau misalnya shader ini tuh ditingkatkan shadernya Ataupun si pencahayaannya Kalian bisa komen di bawah temen-temen Nah jadi menurut kalian gimana shader ini guys Apakah shader ini bagus Kalau misalnya shader ini bagus kalian bisa aja langsung klik tombol like-nya sampai 500 like cuy Supaya nanti link downloadnya bakalan aku ubah menjadi mediafire Supaya kalian gampang gitu cuy untuk downloadnya ya guys ya So mungkin video segini saja cuy Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini sampai saat ini Terus juga disini aku mau ngasih tau dulu temen-temen ya Buat temen-temen yang mau beli MCP original Kalian bisa cek aja langsung instagramnya di adfekus shop Karena disana menjual MCPI dan pojab launcher mulai dari harga Rp 22.000 cuy Disana sudah ada pojab launcher, ada MCPI, Minecraft Windows 10, Minecraft Java, dan masih banyak lagi cuy Pokoknya semua peralatan Minecraft ada di instagramnya adfekus shop Harganya mulai dari Rp 25.000 Jadi udah murah banget kalian bisa langsung aja cek instagramnya adfekus shop So jadi mungkin video segini saja Terima kasih buat temen-temen nih yang udah nonton video ini sampai saat ini cuy Disini aku bakalan ngasih tau bagaimana cara downloadnya So please tonton video ini sampai akhir ya guys ya Salam ex-hormat and goodbye cuy Sampai jumpa di konten berikutnya guys Nah gimana sih bang cara downloadnya bang Pertama-tama kalian tonton dulu videonya itu sampai akhir guys Kalian tonton sampai akhir ya guys ya Supaya kalian gak bingung Nah setelah itu kalian bisa like videonya Setelah kalian like videonya Kalian tinggal buka aja deskripsi cuy Nah disini tuh ada dua link Yang pertama go paid for link Dan yang kedua itu link alternatif Yaitu cara pedi Nah disini saya kasih tau yang pertama dulu Pertama untuk go paid for linknya Kalian tinggal pencet aja seperti ini cuy Disini kalian tinggal tunggu aja sebentar Nah lalu disini kalian tinggal pencet aja I'm not a robot Disini kalian pencet I'm not a robot Lalu disini kalian tinggal scroll ke bawah Scroll ke atas Scroll ke bawah lagi Scroll ke atas lagi Nah nanti disini ada tulisannya Sama yang namanya itu Open temen-temen ya Nah ini dia opennya ya guys ya Bukan open yang disini Tapi open yang kedua cuy Kalian tinggal pencet aja open Dan disini kalian bisa tunggu aja Sampai ada tulisannya Unlock Unlock Download link here Kalian tinggal pencet seperti ini Dan otomatis kalian sudah masuk ke dalam Link paid for link Lalu kalian scroll aja sampai ke bawah Dan disini kalian bisa pencet Klik here to continue temen-temen Kalau misalnya ada iklan seperti ini Kalian tinggal kembali aja ke belakang Dan kalian tinggal balik lagi aja disini Dan tunggu linknya sampai beres cuy Seperti itu aja kok caranya Gampang banget Nanti kalian tinggal pencet lagi aja disini Yang itu adalah gate link lagi cuy Kalau misalnya nanti ada iklan Kalian tinggal close ID aja iklannya Dan pencet lagi aja Sampai disini beres temen-temen ya Dan disini kalian pencet lagi aja Get link cuy ya Sampai beres temen-temen ya Dan yap Akhirnya beres deh Sangat gampang sekali kan Nah selanjutnya disini yang cara kedua cuy ya Disini cara yang kedua itu adalah Kalian tinggal pencet cara pedi aja Langsung link yang alternatifnya Terus kalian tinggal tunggu aja disini selama 8 detik Terus kalian pencet aja saya bukan robot Dan disini kalian tinggal tunggu lagi aja Sampai selesai cuy Nah klik here to continue Kembali lagi Terus disini kalian tinggal tunggu lagi aja Sampai yang tulisannya Your link is almost ready to beres Lalu kalian tinggal pencet get link aja Dan kalian kembali lagi Otomatis sudah ke mediafire Seperti itu aja caranya Sangat gampang sekali So kalian bisa ikutin caranya ya